Hai Oke guys kembali lagi kita ke program sarang burung je ini sekarang lagi proses apa ya rencananya kita nih ini hari pasang dinding sama ngecor lantainya ntar kita bisa naik ke atas apa tukang lagi setting-setting nah itu lagi pasang dinding di sebelah jadi rencananya nih lantai yang yang paling bawah ini sampai satu ini paling bawah apa namanya nih itu di dindingnya terbatas kalau selanjutnya kayu-kayu itu yang dibilang rumah monyet jadi itu rumah monyet itu yang lubangnya itu jendela tuh itu nanti ceritain dia masuk burungnya direncanakan masuk turun dia ke sini tinggal pilih lah ada satu lantai dua sama lantai tiga we kira-kira begitulah jadi ini memang proses buat sarang burung nih memang agak lambat karena bahannya agak susah dapatnya bagian juga langsirnya jauh kenapa goy woi karena lagi ambil papan dia di lantai tiga silau matahari tidak apa-apa jadi itu separuh sudah ada dindingnya tipul sampai disana dinding woi kalau bisa sebelah sana tempat jemur papan jadi bikin sarang burung nih modalnya lumayan besar ya satu petak tambak masyarakat tempat jemur papan ini lagi si oboy langsir papan buat dinding beka goy woi kuatnya kamu goy lima biji ya ini kalau bahannya papan sudah cukup kemarin ada tambahan 15 kubik papannya si gondrong lagi langsir-langsir papan ini tempatnya nih sangat strategis karena di tengah-tengah tambak jadi ini diapit oleh empat petak tambak pas di sudutnya itu disitu kita bikin sarang burung kebetulan memang di sudutnya itu agak tinggi Oke kita naik ke atas ini kita punya kelistrikan ini tangga darurat naik dulu tangga wah ini dia lantai duanya jadi dinding lantai dua masih berantakan ah ini bilang sirim ini ini ceritanya disini bila yang dia bersarang nanti ini sampai jadi karena tempatnya jauh kita bawa bekal domi aja ini lorong rumah monyetnya nanti ukurannya tiga kali eh empat kali tiga tiga kali empat ini tuh ini lost nanti sampai di atas sana tuh oh itu ada pak tukang kelihatan lantai dua kita berada di lantai tiga jadi ini lantainya sudah siap mau dicor pasang awat di lapis plastik jadi nanti dicor seharusnya segini aja makin tiga senti kali tingginya seharusnya cuma supaya enggak tembus ke bawah kalau dia tuh habis menggergaji enggak main deh enggak main enggak main tahu semua tidur semua enggak tahu dorang pasang dinding lantai tiga kalau ini namanya Bapak Aco ini ini senior sudah ini kalau cuma sarang burung aja kalau perlu sama burung-burungnya burung hantu jangan lihat apa yang panah harus kelihatan bagus-bagus sepatunya Cetekan cetakan ukuran tuh pake ya woi panjang masih ini mau dipasangin di dinding ini agak tebal di ukurannya karena dia kayu meranti jadi agak tebal besok kita lantai woi jadi dindingnya sudah dipasang tinggal sedikit karena rencananya kita mau mengecor jadi di dalam itu pasti gelap karena ditutup mati begitu kita kedalam Oh ya ini lagi lagi masak air persiapan buat kopi daripada kita pulang jauh mending kita masak disini aja baru makan indomie di atas wuih gelapnya nih wah ceritanya ini rumah monyetnya ini yang kosong itu nanti dia dari lubang yang sana tuh itu ada terang-terang sedikit tuh ceritanya nanti burunya masuk ke situ turun ke sini wah tinggal pilih yang ini kah yang itu kah atau yang ini tapi nanti ini di dindingnya nih batu bata supaya tidak terlalu panas ini rangsum kita indomie hahaha itu lantai dua ini oh gelap di dalam sana itu ada Pak tukang lagi nyapu-nyapu oke senter dia ini nanti kalau ditutup mati semua ini yang lubang-lubang yang cahaya-cahaya tuh itu tutup semua nanti tuh jadi gelap ya memang gitu loh serang burung itu kita yang gelap-gelap ini ada kopi kita sama gula nah ini nanti mau gecor nih nih dilapis plastik dulu baru dirakitkan kawat baru gecor wah ini yang diharap nanti nih ini nanti dibersihkan semua nih pokoknya dikasih bersih semua nih ya dengan harapan target biasanya 7-1 tahun tuh sudah ada yang normal biasanya eh 7-7 bulan sampai 1 tahun nah kita lihat nanti nanti dua ini ini sementara langsir pasir ini si ganal nih ini ini pasir persiapan untuk ngecor lantai wey terpaksa nih kolam yang ini kita fungsikan kembali ci wah ini ada jagonya ini namanya Om Limbu aduh pasirnya ganal teh anjing hahaha hancur kita maunya teh anjing gak ya ga anal teh anjing pasirnya pasirnya ke orangnya hahaha 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 aduh oke kau oke ini lah penampakannya ini hah ini sudah eh 90% sudah bangunan ini tinggal sedikit nah bahannya sudah lengkap tinggal langsir batu batal lagi nanti wih kuatnya kamu langsir pasir ini he 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 bisa di tinggal langsir batu 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 ya ah hah aa selamat menikmati selamat menikmati woi kuatnya kamu mikul ya taruh disitu aja nanti disusun itu lah makanya kubilang ini tipis-tipis oi bikin apa kamu situ tuh gai bokeng gak gai bokeng apa gai bokeng indomie ini aja kita bisa makan ini pak mandor nih bikin apa nih woi tolong kasihan mandor ini bantu bikin deh sendor ya aduh tolong tolong woi sekarang sekarang kita lanjut ngecor lantai sekarang dicormi lantai satu lantai dua eh lantai tiga harus kuat-kuat tuh berarti nya beda masa tuh pampeng woi terus banyak lantai waktan lantai 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 bisa lantai 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 kalau langsung dua kah hei satu aja bergetar has larinya yang игра lantai koso aja tarik eh kuat memang gaya-gaya narik wuih kayak orang apa aja Oke kita naik ke atas dulu kamu lihat gelapnya di dalam sederhana terlambat Kira-kira selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sekarang lagi ngecor jam berapa jam 2 kurang 15 menit jadi karena posisinya rumah walet ini jauh dari pondok jadi kita kondisikan aja kita makan siang sebentar ini sudah saya masak nasi versinya Lopes Hasan nih masak nasi nasinya nih hangus-hangus setengah lah sama masa ikan ikannya masih segar karena tadi malam baru ditangkap posisi kita ini tidak panen tapi dikasih menyusu aja ini ikan ikan bandeng jadi masih segar ini jadi ini perlengkapannya wih itu ada panci jangan lupa Indomie ini terutama nih rokok diplomat jadi ini pekerjaan yang hitungannya harus ramai-ramai berat karena posisi sekarang ngecor lantai ini anggota semua ini siap tempur nanti kalau sudah selesai baru kita cek lagi cek cek